10 Leluhur Orang Jawa Yang Harus Diketahui Pertama, Kisendang Danyi Sendang Kisendang Danyi Sendang berasal dari Nusa Barune atau sekarang disebut Kalimantan. Kisendang dilahirkan di desa Tanjung Matalayur, sekarang disebut Malatayur, sampai dilir pada tahun 290 sebelum masei. Tanjung Matalayur sekarang berada di desa Seibakau, kecamatan Sebangokuala, Kaupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kisendang dan keluarga besarnya adalah orang dayak yang tinggal di Sampetilir. Kisendang Danyi Sendang dikenal sebagai popo biung atau simbok semaknya orang Jawa. Sebelum Kisendang dan Nyi Sendang datang ke Jawa, orang-orang Lemuria dan orang-orang Lingga sudah terlebih dahulu ada. Namun yang disebut orang Jawa adalah para keturunan Kisendang dan Nyi Sendang. Kedatangan keluarga besar Kisendang di Jawa disebabkan di kampung halamannya, yakni di Tanjung Matalayur, sampai dilir terjadi pakebluk atau wabah penyakit diare dan muntabir. Orang-orang dayak menyebut penyakit ini dengan nama Setan Berarutan Sokrooteng. Mereka percaya jika meninggalkan kampung halamannya dan menyeberang lautan, maka Setan Berarutan Sokrooteng tidak akan bisa mengejar. Mereka akan sembuh dari penyakit tersebut. Kedatangan Romongan Kisendang terjadi sekitar tahun 230 sebelum Masai. Mereka mendarat di pantai pesisir utara Jawa, yakni Tanjung Putri. Tanjung Putri sekarang bernama Desa Tanjung Sari, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kedatangan Kisendang dan keluarga besarnya di Tanjung Putri ini sebagai awal perhitungan kalender Jawa. Rombongan berjumlah 15 orang yang merupakan sanak saudara Kisendang. Setelah belayar 10 hari 10 malam, tepat pada saat Fajar Merekah, tampak di hadapan mereka pemandangan berupa Gunung Nusa Kendeng, atau sekarang dinamakan Gunung Ngargopuro Lasem, di mana sisi sebelah timurnya terlihat pemandangan yang indah. Sekarang menjadi desa pandangan. Pada saat itu, Gunung Nusa Kendeng menjulang tinggi dan mengeluarkan asap api menyala-nyala. Rombongan yang sudah mulai letih setelah terkatung-katung di tengah lautan selama 10 hari 10 malam, dengan gagah berani menaklukkan keangkeran gunung yang seolah-olah menyambut kedatangan mereka dengan tidak ramah. Kisendang memandang Gunung Nusa Kendeng dengan tatapan mata batin yang dalam. Ia memiliki keyakinan, anak keturunannya bakal memenuhi daratan yang pada awalnya terlihat sejauh mata memandang seperti bara api. Di tempat itulah asal-muasal orang sampai dilir mendarat dan menjadi cikal bakal bangsa baru dengan nama Wong Jawa atau orang Jawa. Kedatangan rombongan Kisendang ke Nusa Kendeng ini bertepatan dengan musim keempat atau mongso kapat. Mongso kapat adalah musim setelah musim panas atau kemarau. Pada musim kapat mulai turun hujan. Lalu orang Jawa menandai kedatangan mereka ke Nusa Kendeng sebagai musim atau mongso labuh. Kedatangan rombongan Kisendang dari sampit dilir ke Jawa ini menjadi dasar awal perhitungan tahun Jawa atau tahun guning. Tahun guning menggunakan perhitungan pranata mangsa, di mana tanggal 1 diawali ketika bintang waluku muncul di langit. Tahun Jawa 1 setara dengan tahun 230 sebelum masehi. Jadi tahun Jawa muncul terlebih dahulu dibandingkan tahun masehi. Kedatangan rombongan yang berjumlah 15 orang di tanah baru ini membuat kebahagiaan tersendiri. Karena mereka selama 10 hari 10 malam terombang ambing di tengah lautan. Orang-orang segera mencium tanah dan mengucapkan rasa syukur ketika menginjakkan kaki di tepi pantai Tanjung Putri Nusa Kendeng. Untuk memperingati asal-usul Kisendang dari desa Tanjung Matalayur sebelah timur Teluk sampai Bumi Nusa Barunai, pesisir selatan, maka pusat desa Cikal Bakal yang ditinggali Kisendang dan warganya selanjutnya diberi nama Desa Tanjung Putri. Sekarang menjadi desa Tanjung Sari, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Orang-orang Dayak sampai Dilir dari Lusa Barunai atau Kalimantan itulah yang disebut sebagai orang Jawa. Kisendang mengatakan, kita ini bukan lagi disebut orang sampit, sekarang diganti nama menjadi Wong Jowo. Kita ingin mencontoh sifat banteng betina yang Jawa sekali, yakni gemati, ngerti, wigati terhadap anak-anaknya. Banteng betina oleh orang-orang lingga disebut Jawi, Buminya disebut Tanah Jawa, dan manusianya disebut Wong atau Orang Jawa. Di masa mendatang, orang Jawa di negara mana saja akan selalu memelihara dan melestarikan kejawaannya serta mengembangkan seni budaya Jawa. Orang Jawa yang menyepelekan kejawaannya akan menjadi orang Jawa-Jawal, yang tidak mempunyai induk dan akarnya atau tidak punya jati diri karena tak tahu asal-usulnya. Hidupnya hanya bermimpi-mimpi, berhayal, dan tidak memiliki arah tujuan pasti. Hidupnya hanya mengejar keindahan semu yang tanpa memiliki makna sejati. Mereka hanya ikut-ikutan dan akan tersesat jalan. Kisendang memegang pemerintahan di Banjar atau semacam desa yang besar, Tanjung Putri selama 30 tahun. Pada usia 90 tahun, tubuhnya mulai rapuh dan ringkih. Kisendang wafat pada usia 90 tahun, jasadnya dibakar dan abunya dikubur di dekat tok atau sumber air dan diberi tanda dari batu yang menonjol. Tempatnya dinaungi pohon beringin Brahmastana. Sebagai leluhur atau danyang yang menjadi cikal bakal daerah tersebut, Maka nama Kisendang dijunjung tinggi anak keturunan serta rakyatnya sebagai danyang bunden, dengan memperingati kata tok di semua desa dengan kata sendang. Hal ini untuk mengabadikan nama Kisendang sebagai leluhur atau nenek moyang orang Jawa. Relikui Kisendang pada tahun 200 sebelum masehi, disimpan dan dibawa oleh anak keturunannya, lalu dikuburkan di Taman Bunden Agung atau Taman Arga Soko di Rembang. Orang-orang Tanjung Putri kalau meninggal dunia, mayatnya dibakar di pantai pandangan. Abunya dibuang dan disebarkan ke laut. Agama orang Jawa disebut Wuning. Dari nama Wuning inilah muncul kata-kata serapan seperti Wening dan Bening dalam bahasa Jawa dan Hening dalam bahasa Indonesia. Relikui Kisendang masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu berada di Gunung Tapaan. Gunung Tapaan sekarang disebut Bukit Gunung Kandil. Bukit Gunung Kandil berada di RT12 RW02, Dukuh Ngasinan, Desa Waruh Gunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tempat ini dulunya dinamakan Taman Bunden Agung atau Taman Arga Soko. Kedua, Sambadra. Sambadra dalam legenda Jawa disebut sebagai Semar Badranaya atau Senemar Manikmaya. Ia adalah seorang empu atau guru spiritual pertama agama Jawa atau agama Wuning. Hang Sambadra merupakan pangeran keturunan dari Kerajaan Kuntaliputra yang berpusat di Teluk Wen, Jambi. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Sumatra. Sambadra lahir sekitar tahun 350 Masei. Ia adalah cucu dari putar Raja Kuntaliputra bernama Swarna Narendra. Swarna Narendra adalah maharaja dari kerajaan Swarna. Sekarang disebut Sumatra. Nama Sumatra berasal dari kata Swarna. Sambadra diberi judulkan Semar Badranaya atau Semar Manikmaya karena ia sangat diagung-agungkan dan dihormati oleh orang Jawa. Ia dianggap sebagai Semar atau orang bijaksana yang merupakan panutan seluruh orang Jawa. Sambadra dan para pinggutnya membuka hutan untuk membangun pemukiman baru setelah meninggalkan kerajaannya di Kuntaliputra. Pendirian keraton ini tepat pada tahun Jawa 615 atau tahun 385 Masei. Bumi tempat dimulanya pemukiman baru itu disebut Pucang Sulo. Sambadra menjadi datu atau ratu dan bergelar Sang Sri Penembahan Agung Datu Hang Sambadra I Pucang Sulo. Pada waktu membuka hutan banyak ditemukan pohon rejulo. Pohon rejulo ini di daun-daunnya berwarna kuning. Sekarang bekas banjar Pucang Sulo menjadi desa Logading Sri Ombu yang masuk wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Setelah 15 tahun banjar yang didirikan ini menjadi besar dan berkembang pesat karena orang-orang dari mancanegara berdatangan ikut menetap di Pucang Sulo. Orang-orang dari mancanegara menetap dan bergaul dengan orang-orang Pucang Sulo. Lalu mereka mengikuti ajaran kepercayaan Wuning dan menyiung tinggi budaya Jawa. Mereka lalu melebur menjadi bagian orang Jawa Duipa. Sejak kedatangan orang-orang dari Nusa Barune ke Nusa Kendeng atau menjadi orang Jawa di Tanjung Putri pada tahun Jawa Wuning I sampai beranak cucu dan tersebar di sepanjang pegunungan Kendengar Gopuro sudah berlangsung 617 tahun, namun belum ada orang yang mampu mengajarkan dan menyelaraskan kepercayaan Wuning. Orang-orang yang membeli ajaran Wuning dan menyembah pada yang Toto Mahadas atau Tuhan Yang Maha Esa hanya sekedar ikut-ikutan seperti orang kebanyakan yang menjalankan perilaku baik dan setia kepada negara. Setelah Banjar Pucang Sulo berdiri, kepercayaan Wuning bisa dipahami, diselaraskan, dan diajarkan oleh Sambadra. Ia begitu dihormati dan disegani karena memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mumpuni. Dia mendapat julukan Panembahan Guru Datu Hang Sambadra karena dianggap sebagai tokoh yang mengajarkan kepercayaan Wuning. Kepercayaan Wuning dipeluk orang-orang Kanung. Kanung artinya Sengkaneng Gunung karena orang-orang Jawa pada mulanya tinggal di Gunung-Gunung. Permulaan kepercayaan Wuning diajarkan kepada para pinisepuh atau orang-orang tua terjadi pada tahun Jawa 617 atau tahun 387 Masai. Bertempat di Pasraman atau Asrama yang terletak di pucuk punggur Gunung Tapaan. Saat ini tempat tersebut bernama Desa Waru Gunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sambadra menjadi Seramana atau Pendeta Wuning selama 10 tahun, yakni antara tahun 415 sampai 425 Masai. Ia membangun Pasraman di Gunung Tapaan Rembang dan mendirikan Taman Argo Soko. Ia wafat pada umur 75 tahun. Jasadnya dibakar dan abunya diletakkan di Gunung Tapaan Rembang. 3. Jana Badra Jana Badra adalah adik dari Sambadra. Ia adalah seorang pendeta agama Wuning. Ia tinggal di Kerajaan Keling atau Huling yang dipimpin Ratu Sima. Pada tahun 412 Masai, seorang musafir agama Buddha yang bernama Pahin atau Pahyenyen yang belayar dari Nalanda atau India yang akan pulang kembali ke negerinya yakni Sang An atau Tiongkok. Namun pada saat kepalnya sedang belayar di Samudera Jawa Dwi Pa, tiba-tiba terkena angin topan yang besar. Kapal perahu yang dinaiknya kemudian menuju pelabuhan Pucang Sulo. Kapal Jung tersebut bersanda di pelabuhan Pucang Sulo untuk beristirahat dan bagian-bagian kapal yang rusak akan diperbaiki. Kapal akan diberangkatkan sampai menunggu angin topan reda. Pahyen singgah di Keling. Pendeta Wuning Janabhadra kemudian menjadi kehabat Pahyen. Keduanya terlibat dalam diskusi atau dialog terkait agama Wuning dan Buddha. Pendeta Buddha Pahyen juga diterima dan dijamu oleh Datu Hang Sambhadra. Oleh Sang Datu, ia diajak diskusi membahas berbagai macam hal mulai dari pengalaman Pahyen yang sering berpergian ke mancanegara hingga pekerjaannya sebagai pendeta Buddha. Di Pucang Sulo, ia mengajarkan ajaran Sang Guru Agung Siddhartha Buddha Gautama. Inti ajaran Gautama yakni untuk mencapai nirwana maka harus memutuskan keterikatan dengan keduniawian melalui jalan yang disebut Asta Arya Marga. Artinya delapan jalan agung. Ajaran Siddhartha Gautama mirip dengan kepercayaan Jawa Wuning yang dipeluh oleh Datu Hang Sambhadra. Menurut kepercayaan Wuning, untuk mencapai ketenteraman hidup, manusia harus menghilangkan nafsu keinginan melalui jalan yang disebut Indria Praasta yang artinya bersungguh-sungguh menjalankan delapan budi pekerti luhu. Datu Hang Sambhadra dengan adi laki-lakinya pendeta Wuning Janabhadra secara antusias memadukan ajaran Sang Buddha dengan kepercayaan Jawa Wuning. Keduanya lalu dipadukan dan dilebur menjadi agama Buddha Wuning atau Buddha Kanung. Janabhadra adalah pelopor berdirinya agama Buddha Wuning atau sinkretisme antara Buddha dan Wuning. Buddha Wuning juga disebut Buddha Kanung, yang artinya Buddha yang dipeluh oleh orang-orang Kanung. Setelah melakukan diskusi panjang lebar dengan Pahin, maka Janabhadra mengambil kesimpulan induk ajaran Buddha sebenarnya berasal dari kepercayaan Kanung atau Wuning. Maka tidak ada perbedaan yang mendasar antara kedua ajaran ini. Janabhadra adalah seorang pendeta Buddha Kanung yang suci. Jiwaraganya mengalami kesempurnaan atau moksa. Janabhadra adalah seorang samanera atau jiwaraganya melebur dalam kesempurnaan dan kembali bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Janabhadra tidak memiliki kuburan karena memang jasadnya moksa. Orang Jawa menyebut Janabhadra mengalami murco. Sebagai adik dari Sambhadra, Janabhadra menjadi seorang spiritual lis di negara Keling atau Wuling. Keraton Keling dipimpin oleh Datsu Dewi Simaha atau Putri Sima. Rakyat dan pejabat-jabat Keling beragama Buddha Kanung. Empat, Sibaha Sambhadra memiliki dua orang putri yang sangat cantik, yakni Sibaha dan Simaha. Dewi Sibaha lahir pada tahun Jawa 598 atau sekitar tahun 368 Masehi. Dewi Sibaha memiliki adik yang juga tak kalah cantiknya, bernama Dewi Simaha. Dewi Simaha dikenal dengan sebutan Putri Sima. Ia adalah penguasa Kerajaan Keling yang pertama. Dewi Sima lahir dua tahun setelah kelahiran kakak perempuannya, yakni pada tahun Jawa 600 atau sekitar tahun 370 Masehi. Dewi Simaha dalam legenda Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri. Dalam Masri dalam bahasa Jawa berasal dari sebutan Dewi Sibaha. Sementara di kalangan orang Sunda, Dewi Sibaha disebut sebagai Nyai Poh Haji Sang Yang Asri. Dewi Sri adalah Dewi Pelindung Pertanian atau Dewi Padi. Dewi Sibaha ditugaskan ayahnya menjadi Panglima Perang Angkatan Laut Jawa Dwipa. Para prajurit angkatan laut tersebut berasal dari orang-orang pangguh dan mahir berperang. Mereka ditakuti karena menggunakan berbagai senjata beracun yang sulit ditandingi. Tidak ada pasukan kerajaan lain yang memiliki dan mampu membuat senjata-senjata yang dibubui aneka macam jenis racun yang mematikan. Dewi Sibaha sendiri memimpin pasukan angkatan laut saat belayar ke lautan dengan ombak-ombak yang besar. Ia memimpin sebuah kapal besar yang diiringi prajurit-prajurit wanita yang pemberani dan mahir berperang. Para prajurit perempuan tersebut mahir menggunakan aneka senjata beracun seperti sumkit racun yang bernama tulok pasar dan senjata beracun lain seperti bumerang yang bernama patrem tubrem. Tulok pasar bisa melesat dari jara jauh sedangkan patrem tubrem jika dilemparkan tapi tidak mengenai sasaran maka akan gembali lagi dan jatuh di dekat orang yang melemparkannya. Parana kuda kapal dan penarik dayung adalah laki-laki yang kuat dan tangguh. Namun mereka sudah tidak bisa bicara secara jelas dan tidak memiliki napsu melakukan hubungan seks. Hal ini terjadi karena umumnya laki-laki itu lidah dan alat kelaminnya dikebiri. Tujuannya supaya para laki-laki tersebut mau diatur untuk melaksanakan perintah devisi Baha dan para prajurit perempuannya. Tak menghirankan negara-negara lain tak berani berbuat semaunya pada kerajaan Bucang Sulo. Selaku Panglima Perang Angkatan Laut dan menguasai Laut Jawa Dibah, ia berhasil menciptakan keamanan di sepanjang Laut Jawa. Kapal-kapal devisi Baha sering berpatroli guna mengejar para bajak laut yang menggunakan kapal-kapal kecil dan bersenjatakan pedang atau jelengkrang. Bajak laut sering merompak kapal-kapal dagang yang melintasi Laut Jawa dan juga merampok kampung-kampung yang menjadi wilayah kekuasaan Bucang Sulo. Bajak laut yang suka menebar ancaman dan kekacauan berpusat di sekitar segorong Subitan Medunten atau sekarang berada di wilayah antara Surabaya dan Madura. Para perompak laut satu persatu dihancurkan oleh devisi Baha dan prajurit-prajuritnya hingga tak bersisa. Lalu wilayah pesisir Pantura Jawa Pekon, sekarang disebut Jawa Timur, menjadi aman tentram. Banjar-banjar atau disa-disa besar kembali berdiri dan penduduk merasa aman dan tentram. Banjar-banjar tersebut kembali mengadakan hubungan dagang dan mengakui kekuasaan pemerintahan di Pucang Sulo. Pasukan Angkatan Laut Putri Sibaha selain menumpas baja-baja laut juga menarik upeti atau pajak dari kapal-kapal dagang yang melewati Laut Jawa. Kapal-kapal ada yang membawa beras, padi, kain, tenun, sutra, alat-alat pertukangan, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Pajak atau upeti yang ditarik mencapai 1.5 atau 20% nilai barang. Jika ada kapal dagang yang menolak membayar pajak, kapal dagang itu dikepung dan disita isinya. Nah, koda kapal ataupun penumpang yang berwajah tampan juga ditawan dan dimasukkan di kamar-kamar kapal yang dinaiki Dewisi Baha. Kehebatan dan kepekasaan orang-orang tampan tadi diuji oleh Dewisi Baha. Jika bisa lolos ujian dengan cara mengalahkan kesaktian Dewisi Baha, maka orang tersebut bisa tidur di kamar. Namun, jika pada saat diuji kekuatan dan keperkasaannya gagal, maka laki-laki itu dikeluarkan dari kamar Dewisi Baha dan diserahkan ke para-para prajurit wanita. Pria tersebut ditaruh di kamar-kamar prajurit wanita, lalu terserah mau diapakan saja oleh para prajurit. Tidak sampai waktu satu bulan berada di kamar-kamar prajurit wanita, badan laki-laki tampan itu menjadi rusak dan lemah, lungle, sehingga tak bisa kemana-mana. Lalu mereka dibuang ke laut agar menjadi santapan ikan unduk-unduk atau hiu yang besar dan suka makan daging manusia. Mereka dibuang untuk persembahan atau sesaji kepada ratu dunyum daik jaran, makhluk halus yang menguasai samudera Jawa Purwa. Oleh karena itu, kapal-kapal dagang yang melintasin laut Jawa enggan menggunakan nakoda laki-laki berwajah tampan, sementara kalau penumpang laki-laki tampan yang memang siap mati dan tahu resiko naik kapal dagang tidak akan dilarang. Akibatnya nama Dewi Sibah terkenal di negara manca dengan julukan Manidatsu Aswadev, artinya Dewi Penguasa Bajak Laut Jawa. Orang-orang zaman dahulu hanya bisa makan nasi gagung, nasi cantel, umbi-umbian, lalu mengenal padi, beras, dan nasi. Mereka mulai makan nasi yang diperoleh dari penarikan upeti pedagang siam, sekarang disebut Thailand, dan campah, sekarang di termasuk Kambuja dan Vietnam, yang berasal dari lembah sungai Mekong. Sejak itu Dewi Sibah mulai memerintahkan dan mengajarkan para perempuan pucang sulo menanam padi dan menanak nasi. Hal ini terjadi mulai tahun Jawa 626 atau tahun 396 Nasei. Sejak zaman ini, orang-orang Jawa menganggap Dewi Sibah sebagai titisan bidadari pelindung makanan atau Dewi Padi atau dikenal dengan sebutan Mbok Dewi Seri. Orang Sunda menyebutnya Sang Yang Seri atau Nyai Pohaci. Dewi Sibah memungut pajak sebesar 20% dari orang-orang yang berlayar melewati Laut Jawa. Jika mereka menolak membayar pajak, maka kapal ditahan atau ditenggalamkan. Hal ini dilakukan karena pasukan angkatan laut yang dipimpin Dewi Sibah menjamin para pedagang dari gangguan para perompak yang sering beroperasi di sekitar Laut Jawa. Dewi Sibah menikah dengan seorang maha resi dari India Selatan bernama Resi Agastya Diyah Kumbayani pada tahun Jawa 628 atau tahun 398 Nasei. Dewi Sibah beragama Siwa Wuning atau Siwa Kanung yakni sinkretisme antara agama Hindu Siwa dengan Wuning. Hal ini terjadi karena pengaruh suaminya yakni maha resi Agastya Diyah Kumbayani yang merupakan penyebar agama Hindu Siwa di Jawa. Dewi Sibah wafat pada tahun Jawa 675 atau tahun 445 Nasei pada usia 77 tahun. Abu jenazahnya diletakkan di Gunung Tapaan Rembang. 5. Simaha Simaha juga dikenal sebagai putri atau ratu Sima. Ia adalah ratu atau datsu Kerajaan Keling atau Huling. Ia merupakan adik dari Dewi Sibaha. Simaha diangkat jadi ratu di Kerajaan Keling oleh Sambada. Keling adalah daerah yang memiliki otonomi luas namun tetap berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pucang Sulo yang dipimpin datsu Agung Dewi Sibaha. Dewi Sibaha menikah dengan Hang Sabura. Suaminya diangkat istrinya menjadi patih di Kerajaan Keling. Pasangan ini memiliki anak yang bernama Kandayun. Setelah dewasa, Kandayun memiliki gelar Werti yang artinya seorang sesepuh yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas. Werti bukanlah nama orang tetapi nama gelar atau pangkat yang disematkan kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Mengerti berasal dari kata Werti yang artinya mengetahui. Kandayun diangkat menjadi putra mahkota di Keling oleh ibunya, yaitu Dewi Sibaha. Namun, sewaktu menjadi putra mahkota, ia pernah melakukan kesalahan fatal, yaitu melanggar undang-undang atau hukum yang ditetapkan oleh ibunya sendiri. Dewi Sibaha adalah murid dari pamannya, yaitu Janabhadra yang merupakan pendeta Buddha Wuning atau Buddha Kandung. Hal ini menyebabkan pejabat-pejabat di Keling dan rakyatnya memeluk agama Buddha Kandung. Dalam ajaran Buddha Kandung, sangat menekankan kejujuran bagi setiap orang. Secara tegas, Dewi Sibaha mengendaki agar semua rakyatnya tanpa terkecuali menjadi manusia-manusia yang jujur. Hukum berlaku adil bagi semua orang, tidak peduli pangkat atau kedudukannya. Lalu Dewi Sibaha mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang dilandasi agama Buddha Kandung, yang mengedepankan kejujuran demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejujuran juga akan memilih masyarakat menjadi disiplin menghargai peraturan atau tatanan. Bunyi undang-undang itu adalah, barang siapa mencuri dipotong tangannya, siapa yang menendang atau menginjak-injak milik orang lain dipotong kakinya. Sibaha adalah manusia yang kaku dan tegas sendirian. Ia juga seorang keras kepala dan sangat menjungting kedisiplinan. Didikan sebagai seorang kesatria sejak kecil membuat si maha menjadi seorang yang tegas, disiplin, namun kadang-kadang mudah emosi dan tidak segan-segan menantang orang melakukan perang tanding jika ada orang yang tidak bisa diatur atau ditegur secara baik-baik. Suatu hari, ada seorang kedagang yang uangnya terjajar dalam sebuah bungkusan. Menurut hukum yang berlaku berbunyi, Artinya, kalau melihat barang orang lain, jangan dipegang terus diambil. Namun, oleh putra mahkota yakni Kandayun, bungkusan yang berisi uang itu malah ditendang. Orang-orang menyaksikan sendiri pada saat Kandayun menendang bungkusan berisi uang milik pedagang tersebut. Mereka menjadi ribut dan kejadian ini segera menjadi perbincangan semua orang dikeling. Putri Sima segera mendapatkan laporan dari orang-orang yang menjadi saksi mata kejadian ini. Pelakunya ternyata adalah anak laki-laki kesayangannya sendiri yang merupakan putra mahkota calon pengganti dirinya. Namun, hukum tetap harus ditegakkan. Siapapun pelakunya harus dihukum. Penegakan hukum dilakukan supaya menjadi contoh bagi orang-orang lain. Mereka wajib mematuhi hukum atau undang-undang yang berlaku tanpa ada pengecualian. Meskipun dengan berat hati, apalagi sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi putranya, hukum tetap harus ditegakkan. Ada perasaan dilematis saat eksekusi pemotongan kaki dilakukan. Di satu sisi suara hati Dewi Sima tidak tega karena Kandayun merupakan darah dagingnya sendiri. Namun, di sisi lain, hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kaki Kandayun dipotong satu sehingga menyebabkan ia menjadi pincang. Setelah kakinya dipotong satu, Dewi Sima merasa bersalah kepada anaknya karena terlalu menegakkan aturan dengan keras. Semenjak kakinya dipotong, Dewi Sima sangat menyayangi putranya. Hal ini untuk menegus rasa bersalah sebagai seorang ibu yang telah menyebabkan kaki anaknya pincang. Setelah kakinya dipotong satu, Kandayun yang dulunya sombong, ceroboh, dan arogan berangsur-angsur mengubah karakter buruknya tersebut. Ia kemudian mengisi sebagian besar waktunya untuk bermeditasi dan bersemedi. Setelah kakinya pincang, ia praktis tidak bisa kemana-mana sehingga memilih mengasah mata batin melalui tapa semedi sebagai prioritas dalam hidupnya. Karena rajin bersemedi dan bertapa, Kandayun memperoleh penerangan jiwa dan menjadi manusia yang bijaksana. Orang-orang keling memberikan dia gelar werti yang artinya manusia bijaksana yang bisa ditanyai atas berbagai masalah yang ada. Ia menjadi seorang yang terkenal atas kebijaksanaannya dan keluhuran budinya. Si Maha dan Kandayun beragama Buddha Wuning atau Buddha Kanung karena bimbingan dari Jana Badra.